Kedua kita, match point untuk Yas B Sport Mad Team eSport harus berjuang lebih keras lagi untuk bisa mengamankan satu poin Kalau mereka gak mau dikaliin 2-0 Tapi tergerakan dari Mad Team eSport sepertinya udah mulai mencoba untuk rusuh Aleva sudah datang, Joy sudah hadir juga di arah Orange Ball Coba untuk di-charge begitu saja Tapi memancing retribusi ini bakal jadi harga yang mahal banget sih Yap, apalagi ternyata Power of Nature dari seorang roh Juga belum berhasil untuk mendapatkan retnya Kali ini malah justru grognya yang bakal mencoba untuk di zoning habis-habisan oleh seorang Joey Datang juga Lizard mencoba untuk memberikan damage Aleva Untung saja itu grog Nyawanya juga masih tebal, masih cukup sustain Sehingga belum ada first blood yang terjadi di menit-menit pertama kita kali ini Begitu pula dengan adanya di arah top lane Kalau kita mengintip nampaknya Aran cukup struggle ya Untuk melawan keberadaan dari seorang dirat Karena memang Esmeralda kan natural counter ya Ya natural counter dia adalah hirot gitu Benar-benar-benar, mau gak mau harus bersabar di landing face-nya Biarkan dari minion yang maju-maju Supaya ada space juga sih Dari suganya maju ya space untuk temen-temennya Aspi juga bisa untuk melakukan genking bagian atas Tetap di bagian bawah Di charge sepertinya Masih mencari momentum yang terlebih dahulu Juga mencoba untuk mendapatkan satu point kill-nya Dan berhasil untuk mendapatkan Aran Ternyata satu first blood Tapi langsung dibalaskan aja Satu-satunya begitu pula Di arah turtle-nya Joey Kalau ini mencoba untuk langsung mengamankan turtle Tapi ternyata mengetahui keberadaan dari Aleva Power of Nature Dan juga wall charge kali ini berhasil untuk menabrak arah seorang Joey Kira-kira siapa yang mendapatkan? Masih di tangan seorang Pak Wito Oke reward manipulasi yang sudah mulai dibuka di posisi yang tepat Dampakan Joey Harus bisa dipunis begitu saja oleh Matheem Esports Satu point kill yang cukup berharga bagi mereka Menambahkan bundi-bundi gold Tapi Suncai kali ini Oh Tanpa kita bisa sadari Dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja Yes, sekarang ini tidak baik-baik saja Sedangkan di sisi bottom lane Kita bisa melihat adanya Serang clean yang memilih untuk recall terlebih dahulu Tokyo Masih mencoba untuk mengumpulkan buffnya Untuk sementara waktu Dan ini adalah replaynya Dimana tadi seorang daerah berhasil untuk ngelock arah-aran Tapi langsung dibalaskan begitu saja Ketika is mendapatkan satu point kill Jadi masih pertukarannya cukup adil Satu tukar satu Tapi Kemudian Yasbi berhasil untuk mendapatkan ke arah turtle Itu mengapa kali ini dari Yasbi Poinnya masih Dari networknya leading sedikit ya Walaupun Matheem Esports menang dari segi point pick-off Ya leadingnya lumayan jauh lebih sekarang bahkan Yang digadang-gadang aran bakal kesulitan Tapi ternyata Suga yang kesulitan Karena lihat Sudah ada kenapa strike dikeluarkan Joey dalam ancaman Ece-Chan Abyssive Strike Ini dia Pembalikan keadaan yang cukup baik Dari Matheem Esports Joey yang terlalu bernapsu mencukaran depan Ternyata tidak menyadari ada sosok Tokyo Ece-Chan mulai dibuka Ece-Chan mulai dibuka Suga dalam ancaman falling star moon Dan Suga reward Maniflashiannya on point Tokyo Kalian mau kemana Seiki Eagle dan Tokyo masih coba untuk bertahan Double kill dari Roundel Membubarkan masa di bagian atas Yes dan bahkan lihat di Arab bottom lane Kali ini Mencoba untuk mengambil semua gold shield yang ada Dari seorang Sun Chai Pokkwito mencoba untuk menzoning Memanage kembali wave minionnya Tapi begitu pula dengan adanya Sun Chai Yang nampaknya Sun Chai ini masih Mencoba untuk mengambil ke arah gold shieldnya Terus menerus dicicil Sedikit demi sedikit Dan mencoba untuk dimirroring aja Kali ini di arah top lane Gimana Suga Cukup terkepung keberadaan Yang mencoba untuk mendapatkan point pick off Terhadap seorang Aran Tapi Suga jabi justru Aran kali ini yang harus di takedown Oke reward manipulation yang dikopi oleh Xmagic Kali ini sudah ada Aleva juga di depan Dan sana Mencoba untuk memberikan penetrasi Dengan level of nature Ke arah minion-minion Yasbisport pun Dalam kondisi yang cukup lumayan tertekan Setelah meting in sport Biasa membalikan keadaan Ini dari goldnya Bila tipis Dari sekitar toh berikutnya Bagaimana coba untuk diamankan Reward manipulation kali ini Terlalu mulai terbuka lebar oleh Xmagic Menjaga zona penetrasinya Dapatkan oleh Joy Ece chain sudah mulai dibuka Joy Dalam ancaman reward manipulation yang asli Kali ini Menghadirkan satu point gear rondel Ke arah Aleva Yang membuat teman-teman di Yasbisport Punya angin segar Tapi ternyata Oh ternyata Again and again Aran harus tumbang Untuk kali ketiga Di tangan Suga Yes Tapi lihat bagaimana kali ini Dari seorang Tokyo Mencoba itu dipantau aja Itu nari Zoe Tapi nampaknya Zoe Gak mau terlalu gegabah Mengambil angka terlebih dahulu Tapi ngomong-ngomong nih Ada Charles Tuyos Yang lagi ngerestream Bareng kita Jadi bagi kalian Yang mau kenalan Bisa banget tutup Mampir ke channelnya Charles juga ya Halo kakak Charles Dan juga viewersnya Apa kabar kalian Kenapa strike Tapi kabar ya Kita tunggu-tunggu Tokyo pun tumbang Kabarnya kurang bagus Dapatkan oleh teman-teman Mat Tim eSports Setelah satu Sosok jungler mereka Yang ingin menghancurkan Satu outer target Enggak berhasil Malah harus tumbang Kukira opportunity Tapi ternyata Bunuh diri Tapi di Eropa Tumlain Kita bakal mengintip sedikit Menang Lizard Nampaknya cukup kewalahan Untuk menghadapi Karasuncai Daerah top lane Mencoba untuk mendapatkan Karasuga Nampaknya Belum berhasil Walaupun Berkali-kali dari seorang Aran Udah mencoba untuk di backup ya Tapi ternyata portal Satu kali 24 jam Dari seorang Grok Sudah berhasil untuk ditutup Cycling Eagle Dilontarkan Kit Desmond Coba untuk mempertahankan dirinya Namun IAMU sudah siap untuk mengeluarkan Rewa Periflexion juga Suka sih sebenarnya Yang bagus ya Di setiap keadaan Dia mulai tertekan Dia tahu caranya untuk kabur Dia tahu bagaimana caranya Bisa untuk bertahan hidup Aran yang cukup kesulitan Udah dibantu juga Masih cukup berat Untuk menghadapi sosok daerot Polistarmen ke arah depan Aleva mencembur untuk mundur Ke arah belakang Tapi kompensasi adalah Satu Outer turret Yang berhasil dilumpuhkan Oleh anak-anak Mati Mi Sport Bersama dengan Ada Turtle yang udah muncul Mati Mi Sport Kali ini mereka Cukup untuk meliding Dari segini networknya Ditambah lagi Mencoba Untuk didapatkan Ke arah Turtle Oleh Yasvi Apakah bakal dikontes aja Apakah bakal di zoning Dan bahkan Diberikan Turtle Dengan adanya Apa ya Cuma-cuma Tanpa daya kontes sama sekali Ini membuat Yasvi Akhirnya berhasil Untuk mengejar kembali Kert tertinggalan network mereka Tapi hati-hati Desmond Cumpung untuk dicicil Oleh seorang Valentina Nampaknya Oke Kali ini dari Yasvi Sport Mereka ternyata Di XP dan juga gold lane Dibilang kalah Reward manipulation yang palsu Reward manipulation yang asyik keluar Dan bakal paling stabil Karena belakang Tokionya gak bisa selamat Tapi arah Kali ini juga bisa dipunis Anak-anak Metin Esport Pertukarannya adalah Tokio dan juga Arad Tapi Joy Melihat ada kesempatan Yang emas di bagian atas Bisa menghancurkan Satu yang tertarik Kedokal strike Dan juga jabnya Joy Hampir saja menumbangkan Sosok susah Di garis belakang Kali ini Dari Orange Buff Mencoba untuk diambil Oleh seorang Joy Ini Yasvi Esport Tadinya Kualahan loh Tapi justru mereka Bisa untuk Ngebalikin tempo Permainannya Ya Metin Esport Kalau mereka kehilangan momentum Ini bakal bahaya banget bagi mereka Iya Tapi di bagian bawah juga Kita ngeliat Satu inner target Berhasil diselumpuhkan oleh Anak-anak Metin Kali ini Aran Coba untuk menjaga Satu daerahnya di bagian bawah Diportal oleh Aleva Supaya anak-anak-anak yang asmi Nggak bisa sembarangan masuk Ini reward manipulation Ini di copy Kita bakal lagi melihat IMU dan juga reward manipulation Saling Berkerjasama Di bagian tengah Seperti tadi Ada yang asli Ada yang palsu Ada yang asli Ada yang palsu Kolaborasi Kolaborasi ya Apa ya Pertemuan yang cukup Apa ya Membingungkan Membingungkan Ini asli mana Tapi kalau yang asli Ada warna unggunya Iya betul Dan ya balik lagi Seperti tadi Yogyo udah mention ya Kalau misalnya IMU reward manipulation Bakal lebih sedikit Dari segi stack ya Jadi mungkin Itu yang harus Dipikirkan mata-mata Oleh Meatimi Sports Ketika melakukan Reward manipulation Mereka harus Calculation banget Terhadap Apa ya Demaj yang bakal diberikan Tapi kita semua Membuka Melakukan fast check Tapi ternyata Harus melakukan circle Untuk bertahan diri Tapi ternyata tidak bisa Karena langsung jadi pack off Ketukulah dengan adanya Sugah Dan bahkan Pak Kuito Kali ini Dua member dari YASB Sport Berhasil dihilangkan Mencoba untuk mendapatkan Karena seorang Aran Dari X Magic Dan bahkan Lordnya Kali ini mencoba Untuk diamankan Oleh teman-teman Dari Meatimi Sports Akankah Berhasil untuk diamankan Tanpa adanya Aksi pencurian Karena sudah tidak ada Joy Ya gak ada Joy Harusnya Tokyo Bisa melenggang kemana-mana Dan tersebut dikeluarkan Tapi malah Tokyo Yang hilang Dan kali ini Ada event terrified Dinyasakan Oleh Lizard Di baris depan sana Pauling Star Moon Masih mencoba untuk mendapatkan Karis Magic Bahkan Flicker terpaksa Digunakan untuk bisa Mundur ke arah belakang Diriset ulang Diriset total Untuk YASB dan juga Meatimi Sports Tapi baga Suncai Yang berwinat Sangat interes Untuk menghilangkan Lizard Dia yang harus ditumbangkan Wow Ternyata Oh ternyata Suncai Terlalu overextend Bahkan harus ditumbangkan Dinyasakan oleh seorang Lizard Dan lihat bagaimana kali ini Darius Esports Mencoba untuk mengamankan Kesempatannya Untuk mendapatkan Lord kita Yang pertama Sudah ada yang menjaga Disitu dari Aleva Memberikan informasi terhadap teman-teman Datang kali ini Balap bantuan juga Bakal melakukan kontes terhadap Lord Tapi kali ini Kita lihat Bakal siapa yang mengambil Lord Terlebih dahulu Rewa Perlepasian sudah diopen Dua makan Tapi kali ini lihat bagaimana Aleva Tiga orang Dari main team Esports Harus ditumbangkan Bahkan double kill Dari seorang Rondel Rondel ini posisinya Luar biasa banget Yang gater pikok Kalau kita tahu nih ya Udah ada direct disana Udah ada hero-hero yang bisa masuk ke belakang Apalagi Suncai juga Cuma Rondel Dia selalu memberikan Aksi-aksi yang brilian banget Untuk YASBI Esports Sedangkan Kali ini YASBI Momentumnya udah mulai dipegang Mereka coba untuk ngancurin ke arah satu Base start di bagian tengahnya Cuma Lord yang biasa aja Kalian sudah mulai berjalan Di bagian atas Mesh tim Esports Harus benar-benar berkonsentrasi Untuk bisa Mendefense area terakhir mereka Yes dan ada Fox MOBA juga nih Yang lagi nonton bareng Kings of Kings season 9 Di RRK streamers kita Jadi halo bagi viewers Yang Fox MOBA Untuk kakaknya juga Selamat bergabung di stream kita Hai Dan nontonin bareng kita Tapi kita bakal melihat Menit kita yang ke sebelas Nampaknya base dari Mad Team Esports Cukup terancam Dimana base startnya Bakal mencoba untuk Dirotokin semuanya Startnya di tengah Sudah berhasil dihilangkan Lord masih bisa ditahan Di arah top lane Tapi lihat bagaimana kali ini Dari YASBI Esports Nampaknya masih mencoba Untuk tarik ulur Sementara waktu Disengage Gak mau terburu-buru Memilih untuk Yaudah kita main Lebih sabar aja Mengamankan objektif yang ada Terlebih dahulu Benar Karena Again Mereka bisa dapetin Karabestart di bagian tengah Mas jadinya Untung seribu untung Dari YASBI Esports Dan mereka juga berhasil Mendapatkan berarti Yang namanya super minionnya Di bagian tengahnya Itu dia Bakal lebih jadi PR besar Bagi main team Untuk bisa bertahan Kali ini Gak ada freeze minion Mereka memajukan semua Cita-cita minion Di bagian atas Tengah dan juga bawah Cita minion maju Dukung ya Didukung Disupport Disupport Sama Shukro Sama Xiaomi Sama Shulika Betul sekali Dimana kalau misalnya Kita melihat Di menit kita yang ke-12 Network Dari YASBI Kali ini Makin mengungguli Lagi Ditambah Wow Dari administration Pak Wito Hampir full item Kali ini Ada Hunter Strike Ada Hunter Strike Ada War X Ada Apa tuh Malefic Roar Ada Blood Last X Juga Jadi Satu item lagi Ini nampaknya Bisa ke arah Immortal juga ya Kalau misalnya Dia mau main Lebih agresif lagi Harusnya Dan dia Memberikan semua Damage maksimalnya Dari Joy Nah kan yang menarik Kalau misalnya kita Melihat sosok Sama-sama Gold Lane Suncai ternyata Sudah jadi DHS Dan juga Sudah jadi Golder Staff Tapi dia harus Benar-benar Nge-respect Terhadap Adanya Tiga Magical Damage Dari YASBI Sport Mungkin Radiant Armor Bisa menjadi jawabannya Setelah ini Betul sekali Tapi ini aku mau Ngomong-ngomong sama Teman-teman yang Agi aja di Livestream kita Di kolom komentar kita Yuk boleh Untuk dukung Dari Kings of Kings Supaya kolom komentnya Lebih positif lagi ya Jangan lupa bagi kalian Yang mau nontonin kita Di season yang ke-10 Bisa banget langsung aja Di subscribe Dan juga di like Dan mari kita Ngobrol-ngobrol Yang mau tanya jawab Di kolom koment bisa banget Nanti kita Kalau ada waktu Bakal kita jawabin Tapi ini adalah Waktunya konsil Dikularkan oleh Matting e-sports Mereka coba untuk Maju ke arah depan Memberikan zoning out Tapi ternyata Dari YASBI e-sports Mereka yang mendominasi Di area lotnya Coba untuk ditarik Ulurnya Joy Ditutup jalannya Diriset kembali Oleh Aleva Dengan report Alistri dibuka Cuman Hati-hati Pergerakan dari Aran Sudah mulai untuk Memberikan teori ancaman Ke arah Suga di depan sana Joy in the fight Kali ini Bakal ada pertarungan Yang benar-benar terjadi Dari sosok Aran Dia coba untuk zoning out Kana depan Polistar Moonnya Mengarahkan kepada Aleva Reward manipulation Yang palsu Dari X-Magic Sudah mulai dibuka Tapi Membuat dari teman-teman Matting e-sports Dalam ancaman Tapi Suga Yang menjadi korban pertamanya Wajah sudah mulai terbuka Reward manipulation Dan kali ini Joy pun hilang Gak ada sosok juggler Dari YASBI e-sports Blazing duet Kana belakang Kali ini Suncai Berhasil menyatau Karena ronde Atau pun Dia harus tumpah juga Dua ditukar Dua pertarungan Masih belum selesai X-Magic bersama Dengan adanya Aleva Mencoba untuk bertahan Dari gempuran Dibuat oleh YASBI e-sports Yes Bahkan kelimin Matting e-sports Cukup kewalahan Dimana mereka Low juga Benar-benar Dan aku ngeliat dari Matting e-sports ini Mereka setupnya Bagus banget Mereka terus mencari Pertukaran Di saat YASBI e-sports Yang sebenarnya Memegang kendali Pertarungan Dan ya Rodel Akhirnya bisa di-shutdown Ini menjadi harga yang mahal banget Yang dapet Suncai pula Berarti tandanya Dia bakal menambah Poin gold Dia bakal menambahin lagi Untuk item-itemnya Iya Apalagi tadi ketika Matting e-sports Mencoba untuk melakukan Perlawanan Ternyata damage dari YASBI juga begitu Sakitnya Akhirnya Low mereka harus balik Juga kembali Melakukan setup ulang Kali ini di arah Lord Fit Nyalian Dilihat juga bagaimana Pertandingan One-Fu-One situation Antalah Aran Dan juga Suga Nah Aran Untuk di menit-menit Yang menuju ke arah Late game dia udah cukup pede Walaupun Head-to-head Dengan adanya Seorang D-Rod Tokyo Tapi dia udah cukup kuat loh Udah cukup sustain kali ini Dan bahkan Lordnya Bakal mencoba untuk langsung Dicicil-cicil aja Bakal dikontes Nampaknya Kali ini sudah ada Aleva Dan juga Aran Join the team fight Liat bagaimana Aleva Dia ajar Habis-habis Menjadi sendback Di arah depan sana Begitu pula dengan Adanya Tokyo Yang masih mencari Momen untuk Melakukan Apa ya Pencurian kembali Terhadap Lordnya Oke Shaking a goal yang cukup berani Akhirnya bisa diselesaikan Again and again Oleh Sun Chai Lordnya Terus dipancing-pancing Untuk keluar Dan juga Ikut memancing Teman-teman Dari Yasmi Bersama dengan Metin Esports Untuk keluar Dari sarangnya Kali ini Kali ini Aran Mencoba untuk Memajukan minionnya Terlebih dahulu Setup yang dilakukan Oleh Joey Berhasil mendapatkan Apa yang dinanya Lebih suncay Blazing duet Masih bisa mundur Dengan adanya Battle Mirror Inmates ke arah belakang Membuat Joey Memiliki waktu Yang lama Untuk bertahan Tentunya Metin Esports Punya chance Besar banget Untuk bisa Maju Ke arah depan Bias bakal Mencoba untuk Diamankan aja Dari segi Lord Tiba kali keiting Masih kah oleh Seorang Lizard Mencoba untuk Mencicil sedikit Amin sedikit aja Dan kita sudah ada Jeremy Archer juga Yang bergabung Untuk di restream Kita kali ini Halo Untuk viewers Saka Jeremy Hai Tapi Eri What more emotion Dibuka Wajar Kena dua orang Dan kali ini Teman-teman Dari Metin Esports Akan beradu Rampi musir Tapi ternyata Joey yang berhasil Memenangkan Lizard Oh my god Satu persatu Tersisa X-Magic sendirian Dari pertarungan Barusan Damage Macam apa itu Yasmin Esports Dengan meta penggarisnya Bakal coba Untuk menyelesaikan Game yang kedua Tapi gak sampai disana aja Mereka ingin wipe out X-Magic dan Flicker Mencoba untuk mundur Tapi reward Manifus yang palsu Gak bisa membuat Mereka bertahan Lebih lama Wipe out Bersama dengan E-Lord What a game Untuk Yasmin Esports Wow 2-0 Kemenangan Diraup Habis Oleh SB Esports Dimana kali ini Tanpa adanya balas Dari Matimi Esports Dari Matimi Esports Dari Matimi Esports Dari Matimi Esports